Intro Selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga serial menjadi seorang ayah Nah tema kita kali ini adalah tidak memanjakan anak Nah dasarnya saya ambil dari Amsal pasal 29 ayat 21 Ketika seorang anak muda dimanjakan maka menjadikannya keras kepala Nah ketika orang dimanjakan maka kita harus membedakan antara mengasihi dan memanjakan Gimana caranya supaya kita itu mengasihi anak tanpa memanjakannya Maka ayah harus mengajarkan kepada keluarganya kepada anak-anaknya bedanya keinginan dan kebutuhan Ketika anak minta pakaian sekolah, seragam sekolah, buku, makan, susu, minum Kebutuhan utama itu kebutuhan maka harus disediakan, diberikan Tapi kalau anak minta ganti gadget, minta mainan boneka Nah itu keinginan Nah kalau keinginan maka orang tua harus mengajarinya misalnya Keinginan itu ditunda supaya dia punya penguasaan diri Jadi kalau dia punya ingin mainan ya nanti ya ini awal bulan Kalau papa sudah gajian, paling tidak tunda sebulan Yang diinginkan cukup mahal Nah ini nanti kalau kamu ulang tahun Jadi ketika sebuah keinginan maka ajarkan anak untuk menunda keinginan Tapi ketika sebuah kebutuhan maka orang tua meyakinkan anaknya Bahwa dia mengasih anaknya dengan menyediakan dan memberikan kebutuhannya Tips ketika anak meminta sebuah keinginan dan kita tidak memenuhinya saat itu Atau menundannya maka jangan katakan Nggak boleh kamu tuh rakus, kamu tuh manjak Katakan boleh tapi gitu ya Boleh tapi, boleh tapi kalau PRnya sudah selesai Boleh tapi nanti awal bulan Boleh ya itu bagus Tapi nanti kalau kamu ulang tahun Boleh tapi kalau kamu prestasinya sekian Kalau sebuah kebutuhan dipenuhi sehingga anak merasa dikasihi Tapi ketika sebuah keinginan Kita justru bisa menjadikannya sebagai alat motivasi Dia pengen komputernya di upgrade Pengen iPad baru Dia ingin sekali hal itu Nah kalau dia ingin sekali hal itu Itu justru kesempatan orang tua untuk menggunakannya sebagai alat motivasi Kalau kamu nilainya nggak ada yang merah lagi Nanti ditingkatkan lagi Kalau kamu bisa masuk 10 besar, 5 besar Wah sekarang kalau nggak ada ranking-rankingan pak Kita bisa memberikan target-target nilai Ketika anak saya dulu sempat hampir nggak naik kelas Gara-gara game adiktif Maka kami menggunakan konsep ini, prinsip ini Ketika dia punya keinginan mengenai komputernya di upgrade Pengen main game Boleh tapi gitu ya belajar dulu Boleh tapi PRnya selesai baru main game Boleh nanti komputer di upgrade Kalau rankingnya naik sampai akhirnya menjadi juara satu dan mendapat biasiswa Jadi kita justru bersyukur kalau anak itu punya keinginan Kalau dia nggak punya keinginan malah harus dilatih supaya dia punya keinginan, punya drive Tapi ketika dia punya keinginan maka tidak dipenuhi seketika Karena kalau dipenuhi seketika maka dia akan tahu bahwa orang tuanya, ayahnya selalu menuruti keinginannya Nah itulah yang disebut memanjakan Anak nanti tidak mengerti antara kebutuhan dan keinginan Bahkan bertumbuh menjadi orang yang keras kepala Kalau kata firman Tuhan Atau kurang ajar Mendidik anak, mengasih anak Bukan berarti selalu menuruti keinginannya Tetapi melatihnya anak mengerti antara keinginan dan kebutuhan Tidak mudah menjadi seorang ayah pada era milenial Dimana keinginan anak begitu banyaknya Karena sehubungan dengan segala aneka fasilitas yang tersedia Ada mal, ada online, ada gadget Semuanya ada Maka keinginan anak seperti dipicu luar biasa hari-hari ini Tetapi ayah bijak akan tahu mendidik anaknya Supaya justru di kemudian hari mereka menjadi anak-anak yang punya penguasaan diri Orang yang berhasil, orang yang sukses Dan itu akan membahagiakan orang tuanya Inilah inspirasi yang saya sampaikan untuk keluarga Indonesia bahagia Salam dasyat, luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!